Pemirsa ribuan umat muslim menggelar sholat I terbuka di Arhanud Sukhoi, Lanud El Tari Kupang. Umat melaksanakan sholat secara kusuk dan diingatkan terus memumpuk kebersamaan dan toleransi antar sesama umat beragama. Bertempat di Lanud El Tari Kupang, ribuan umat muslim memadati labangan parkir pesawat Sukhoi untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Sholat yang dipimpin oleh Haji Ahmad Sofian nampak kusuk diikuti ribuan umat muslim kota Kupang. Dalam khutbahnya Haji Ahmad Sofian mengatakan, momen Idul Adha mau mengingatkan kita untuk sadar bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Allah seolah-olah mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anaknya hanyalah titipan Allah. Anak, betapa pun tahannya kita menilai, tak boleh mengingatkan kita bahwa hanya Allah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketatang. Nabi Ibrahim ngelos dari ujian ini, ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai iraq. Sementara Komandan Lanut Altari Kupang, Marsma TNI Aldrin Petrus Semongan mengatakan, Idul Adha ini harus membawa kita menjadi lebih baik dan berperilaku sosial itu harus diterapkan di segala tempat, baik di tempat kerja hingga lingkungan masyarakat. Saya atas nama pribadi dan keluarga yang selagi pemandangan Lanut Altari, seluruh keluarga besar Lanut Altari mengucapkan selamat hari raya, Idul Adha, 1444 Hijriah 2023. Salat Idul Adha ini juga dilakukan di beberapa tempat umum dan sejumlah masjid di kota Kupang. Dari Kupang, Eman Sunni, Tim Ainjus melaporkan.